Intro Oke listener, Lia mau sapa Sobat Agri dulu ya? Bye! Hai good viewers, in everywhere you are, here with me again. Dah Lia dana tentunya akan kasih informasi terpopuler buat kamu. Informasi terpopuler pekan ini di sari agri.id yakni budidaya ikan lele yang menggunakan sistem biovlog. Selain menghemat kebutuhan lahan, sistem biovlog juga meningkatkan hasil panel. Pengalaman ini dirasa oleh kelompok tani urban farming Pilarjati, Cipinang, Malayu, Jakarta Timur yang membuat kolam ikan di bawah kolong layang Tolote Cakayu. Untuk 6.000 ikan lele yang dipelihara, setiap hari hanya membutuhkan dana Rp30.000 buat kasih makan. Wow, amazing! Sekitar 3 hingga 4 bulan udah bisa panen. Nah, buat Sobat Agri yang suka sarapan sama roti, cobain menu baru dari Sprout Bread atau Roti Kecambah. Bernutrisi tinggi, Sprout Bread terbuat dari biji-bijian yang sudah berkecambah, namun belum sepenuhnya mengeluarkan akar. Hal ini dikarenakan biji kecambah yang akarnya belum keluar full, memiliki daya serap kadar gula yang lebih tinggi. Sprout Bread atau Roti Kecambah ini mengandung Z-folat, vitamin B, vitamin C, vitamin E, dan beta-karoten 3 kali lebih tinggi dibanding roti lainnya. Gimana? Sobat Agri mau coba? Bulan ini, kemungkinan Singapura akan kehabisan setol daging ayam. Hal ini dikarenakan pekan lalu ribuan ayam potong yang diangkut dari peternakan di Malaysia mati kehabisan oksigen lantaran kemacetan arus selalu dintas di pos pemeriksaan tuas perbatasan kedua negara. Dikutip dari World of Bus, sekitar 3.500 ayam potong mati setelah menempuh perjalanan 18 jam dari suatu desa peternak ayam di Malaysia menuju Singapura. Akhirnya diketahui, penyebab kemacetan panjang arus selalu dintas saat itu yakni dikarenakan seluruh pengemudi kargo yang masuk Singapura harus menjalani tes COVID-19. Dari channel Youtube Sari Agri, tayangan klinik hiu penyelamat populasi yang paling diminati oleh netizen. Warga desa Bang Serim Kecamatan Wong Serejo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur membuat klinik khusus ikan hiu. Klinik ini dibuat lantaran perhatian dengan keberadaan ikan hiu yang semakin jarang ditemui di Selat Bali akibat maraknya perburuan liar. Klinik ikan hiu berupa keramba yang menjadi tempat perawatan anak ikan dan tempat mengobati ikan hiu yang terluka akibat jaring atau alat tangkap lainnya. Pemotongan anggaran Kementerian Pertanian 6 triliun rupiah lebih mendapat tanggapan berbagai pihak. Dari Provinsi Lampung, Akademisi bergelan profesor dan dokter menyayangkan adanya pemotongan anggaran tahun 2021 di Kementerian Pertanian seolah bertolak belakang dengan asa pemerintah pusat yang ingin menjaga ketahanan pangan nasional. Dengan adanya pengurangan anggaran yang sebesar kurang lebih 6 triliun, lebih atau 6,33 triliun ini, Kementerian Pertanian perlu membuat program prioritas yang baru dengan mengutamakan prioritas-prioritas yang langsung menyentuh kepada petani dan ketahanan pangan. Dan dalam konteks ini tentu infrastruktur yang mungkin diawali pada awal tahun sebelum adanya pengurangan itu sudah dibuat perencanaannya, kemudian berbagai bantuan-bantuan yang sudah dialokasikan, peningkatan kualitas SDM maupun kualitas pertanian dalam arti luas, teknologi dan peningkatan produksi, itu kemungkinan akan mengalami distorsi dalam hal ini. Nah mudah-mudahan dengan pembuatan atau melakukan re-evaluasi terhadap program-program prioritas, ini kendala-kendala tersebut itu bisa secara gradual diatasi. Nah kalau tidak salah beberapa pakar ekonomi juga bahkan menyoroti ya, Robustanul itu sempat menyoroti, pertanian kita ini perlu SDM yang harus segera direvitalisasi lah peningkatannya. Saya rasa juga bagian penting dari upaya peningkatan produktivitas pertanian, kemudian kemampuan penggunaan teknologi dan sebagainya, saya punya keyakinan tentu kementan sudah memperhatikan persoalan-persoalan ini gitu. Nah menjadi persoalan kembali ketika tiba-tiba ada refocusing, 6,3, walaupun saya belum membaca rangkaian dari perencanaan seperti apa, tapi ada semacam ya kekhawatiran juga tentu kendala, apalagi kami di pergeruan tinggi yang memang bergerak di bidang pertanian, tentu juga punya fokus dalam konteks membangun sinergi dalam konteks SDM ini. Jadi saya pikir memang ada kendala yang akan muncul di tengah-tengah pemotongan ini. Kita berharap bahwa ada restrukturisasi baru dalam perencanaan, dan ada keputusan baru ya yang lebih bijak tentu yang kita khawatirkan yang supaya berpihak langsung kepada petani dalam rangka menjejahterakan. Nah buat sobat agri yang senang melihara ikan maskoki, kudu nyimak di informasi yang ini. Salah satu permasalahan yang kapan saja bisa muncul ketika memelihara ikan maskoki, yakni ikan mengalami kembung. Saat mengalami kembung, ikan maskoki akan berenang terbalik atau mengambang di permukaan air. Jika sobat agri mencumpai ikan koki peliharaanmu seperti ini, jangan dikira mati ya ikannya. Justru harus diperhatikan lagi jenis makanan dan sistem oksigen yang dibuat dari gelombong air. Buat kamu yang ruang geraknya terbatas di masa pandemi COVID-19, jangan berhenti berkarya. Yakinlah, gak ada yang sia-sia dan sekecil apapun usahamu. See you next week. Bye-bye!